Intro Digagas oleh Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta Dan didukung oleh Kemendikbud dan Ekidens Company Oke tepuk tangan Ada yang mau di sapa-sapa Yola? Iya ini banyak banget Semuanya kenal kayaknya aja Iya gitu ya Oke kami ucapkan selamat datang kepada Direktur Seni Pertujuan Kemendikbud Terima kasih Terus para peserta workshop Iya yang dari tadi pagi dari jam 10 udah ada disini Yes kemudian peserta diskusi rekan-rekan pers mungkin yang ada disini Dan para penonton yang hadir juga khusus untuk lecture performance malam ini Tepuk tangan untuk kita semua Oke perkenalkan dulu Tunggu Mas Apang jadi tambahan nih hari ini Komite Tari didukung oleh Komite Teater ada tuh Komite seni rupa ada Komite seni rupa mana? Nah weh apa lagi komite apa lagi? Komite film dateng gak ya? Enggak ya? Enggak ada ya? Kita catat komite film gak dateng ya? Oh terus lagi-lagi ya? Jumpa fans mumpung Mumpung dateng selalu Siapa siapa? Itu ada guru-guru mantan-mantan guru gue di institusnya Jakarta Ada Ibu Yusipala Ada Kak Prodi Dari jurusan Tari Halo selamat malam Dosennya Yola Bangga lihat Yola ada disini Anda berhasil Dan perkenalkan kami berdua akan memandu acara malam ini Saya Alim Sudio Dan saya Yola Yulfianti Dan kita akan mulai dengan menjelaskan Yola Unboxing Tari itu apa sih sebenarnya? Iya Tunggu ini panjang Aku mau mengutik dulu Aku perlu mengulang Ini adalah quotes dari Saras Dewi Tadi siang ketika kita diskusi jam 1.30 sampai jam 3.30 Seorang penari sejatinya sedang menjangkau orang lain di sekitarnya saat menari Jadi ini akhirnya Jadi saya ini bagian dari Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta Bersama Hartati ketuanya Dan juga Dan juga Mas Rusti Nah ini dari sini Lalu Abis itu kita Istilahnya throwback Bagi saya agak menyentuh karena Kami di Komite Tari Dewan Kesenian Jakarta Periode 2015 sampai 2018 Dan mungkin ini program terakhir kami bersama di Dewan Kesenian Pantesan ada nada-nada sedih gitu Lirik Tolong back sound di belakang Selama kami bersama Jadi di awal masa jabatan Kami melakukan FGD Dan pengamatan Bersama Komite-komite Tari Tapi kalau di konteks Tari Komite Tari itu Sangger-Sangger Tari Sangger Tari itu biasanya lebih tradisi ya Tari Betawi, Tari apa namanya Sangger Tari Terus ada Dance School Jadi kalau Dance School itu Apa? Balet Mereka menyebut dayanya Dance School Nah Tari yang tumbuh di Jakarta gitu Nah dari Dari diskusi-diskusi itu Lalu kami menangkap Tari dalam konteks seni Masih menghadapi persoalan yang sangat mendasar Jadi masih gap knowledge Di antara penggiat pelaku Atau penggiat tari itu Masih besar gitu Jadi misalnya sesimpel yang Pemanasan kan sebenarnya gampang banget ya Ada template-nya gitu Tapi enggak Itu tidak terjadi Ada yang enggak perlu pemanasan Ada apa ya Hal-hal yang simple gitu Oke Gitu Sampai tadi pagi pemanasan ada yang pingsan Iya Di kelas workshop Terus Nah Apalagi kalau Berbicara soal koreografi Jadi itu jadi lebih Problem lagi Nah bersama FGD itu Bersama para seniman dan komunitas Maka lahirlah program baru Di masa jabatan kami Yaitu Jakarta Dance Meetup Oke Yang disingkat JDMU gitu Jadi sesama penari ketemuan yuk Oke Jadi meet up-nya di mana Meet up-nya di gedung kesenian Jadi kita Open call Jadi cuma jadian platform Karena dana Dewan kecil Jadi cuma jadian platform Apa yang kecil? Dana Terus Kita enggak bisa kasih biaya produksi Atau apa Kita cuma bisa kasih panggung Kita cuma bisa diskusi Dan evaluasi Nah Jadi pertemuan itu Benar-benar Unjuk gigi Unjuk gigi Para komunitas-komunitas Yang dalam konteks Tadi saya bicarakan Akhirnya telah teraksana Program JDMU Reguler Satu Dua Tiga Lalu dari situ kami Memilih Karya-karya yang Potensi Kita masukin ke JDMU selection Itu ada berapa tuh kira-kira Yola Dari tiga JDMU itu yang ikut Jadi Saat itu kami Ada Satu JDMU itu Sekitar ada enam komunitas Oke Jadi artinya Ada enam Enam Tambah Lapan belas Lapan belas Atau dua puluh Dan sebenarnya masih ada waiting list Lima puluh komunitas Yang Menjadikan Maksudnya kita enggak bisa Ngelaksanain Karena kita emang Enggak ada dana Kayak unboxing ini Istilah Komite teater Kita jualan karpet Kita jualan karpet Kita cari duit Dan berpartner ke tempat lain Nah di JDMU selection Ada program Koreolab Jadi kita diskusi Lebih intens Dengan para teman-teman Dari komunitas itu Nah Jadi Di JDMU kita melakukan Evaluasi Dari pengamatan kami Bersama Heru Joni Yang tadi Jadi ini Unboxing ini lahir bersama Heru Joni Karena dia mengamati JDMU Dengan komunitas-komunitas Gitu Bahwa Ternyata Yang tadi Masalah dasar Tari adalah Masih kurang luasnya Wawasan pengetahuan Gitu Apapun ya Karena kalau tadi siang Kita menarik banget Diskusinya Aku aja Orang awam Wah tadi baru Kebuka pikirannya Soal masalah tari Padahal kayaknya Gampang cuman goyang-goyang doang Ternyata kompleks Ternyata ribet ya bro Lalu Minimnya pendekatan Proses kreatif Sebagai alur dari penciptaan Makanya kalau Kalau kita lihat Lu karya itu itu aja Ya emang karena Enggak Apa kurangnya Kenulis option-option Pendekatan kreatif lainnya Dan Kesadaran terhadap Kekuatan tubuh Sebagai medium Ekspresi tari Jadi Penari Atau karya tari Mediumnya adalah Tubuh Tapi Somehow Kita sebagai pelaku Juga gak sadar gitu Bahwa Ya modal kita tubuh gitu Tapi Tubuh secara kompleksitas Dan Maksimum Kita gunakan itu Jaren kita sadari gitu Ini tuh udah keren tuh Lo gak sadar aja udah keren loh kan Bikin karya tari Nah Bayangkan kalau Dia sadar penuh gitu Jadi orang nari juga masih belum sadar Itu pake tubuh gitu maksudnya Ribet ya Iya iya juga ya Kayak tadi Mas Eko Di workshop tadi pagi kan Iya lo bisa keluar Jadi kayak film ghost gitu kan Nyawa lo bisa keluar gitu Lo bisa ngeliat Oh badannya oke gitu Terus bisa masuk lagi gitu Jadi punya skill mystic juga kan Iya Gila Kadang kita juga gak ngerti gitu Kalau penari lagi nari Jiwanya ada dimana ya kan Oke oke Iya 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 Terus kemudian yang dipembahasan Dengan Mbak Raras dan Bu Akuari ini Ngomongin soal itu juga gitu Awareness tubuh Tahan dong jangan gemeter Bu gemeteran Kayaknya Hal yang berbobot Jarang-jarang tari ngomongin gini Nah akhirnya Berdasarkan ini Berdasarkan hasil evaluasi Dan hasil diskusi Jadi bayangin ya kan Tiga tahun kita cuma Ngerjain ini doang Enggak Gak ada Ditari itu sedikit sekali gitu Karena ya kan Gue ngomongnya pakai tubuh Ya kan Ngapain gue ngomong lagi Jadi makanya Sekarang kita perlu Membangun Cuma untuk membangun Kesadaran dan awareness Bahwa Your body is your medium Nah maka lahirlah program Unboxing ini Jadi Ini platform diskusi Dimana kami memberi penawaran Mengenai sudut pandang lain Terhadap tari Jadi program kami ini Kami beri nama Unboxing tari Kalau di istilah Youtuber Dia buka barang baru gitu Tapi mungkin ini Justru bukan Membuka barang baru Tapi membokar barang lama Ya Sejarah tari Atau sejarah alur penciptaan tari Tapi dari pandangan baru Jadi kalau yang datang Dari tadi pagi Sampai siang dan sore Mungkin Mungkin Di setiap orang Masing-masing membawa hal baru Gitu Dari situ Nah Dan secara harfiah juga Jadi kalau judulnya kan Ini harusnya nanti ya Ngomongin unboxingnya ya Enggak gak apa-apa Sekarang ini lanjutnya Kayaknya mumpung lagi Lagi dalam Jadi Jadi unboxing Politik Tubuh dan ruang Pada akhirnya Ini Secara Harfiah Itu membongkar Tubuh Tubuh Itu dari Tadi pagi kita workshop Dari jam 10 Sampai jam 12 Jadi beneran Membongkar Tubuh kita Tadi mas Eko Memberikan metode-metode Melihat Melihat Gerak Atau melihat tubuh Dari cara yang lain Jadi Cuma sesimpel Tarian Lo biasanya apa Balet Yaudah lo balet Coba lo lambatin Lo cepetin Cuma sesimpel itu Lalu juga Membongkar Perpikiran Yang itu merupakan Bagian dari tubuh Ya kan Jadi Misalnya ada statement Yang menarik Bahwa kita Sudah di Kulturisasi Duluan gitu Sama Apa namanya Tradisi Dibanding Tubuh kita Gitu Atau Ibu Akuar ini Di Conclusion Itu juga Ngomong Bagaimana Ruang Jadi Ruang Keseharian Ruang Private Ruang Publik Gitu Jadi Akhirnya Sarah Harvia Juga ngomongin Tubuh Lalu Nanti Ini Di lecture Performance Mungkin Akan Kita Mungkin Akan Ngomong Ini hal yang Paling absurd Dari Tari Jadi Menurut Orang Internasional Melihat Tari Indonesia Atau orang Indonesia Sendiri Bilang Tari Indonesia Pokoknya Pakai Rosso Rasa Pakai Rasa Nah ini Rasa Itu Apa Jadi Lecture Performance Ini adalah Mungkin Kita bicara Soal Itu Jadi Ngomongin Rasa Tapi Mungkin Secara Praktik Bisa Dilihat Tapi Selain Setelah Lebih Jauh Nah Jadi Oke Itu Dari Dulu Menjelaskan Soal Unboxing Tari Dengan Panjang Dan Lebar Yola Tepuk Tahun Dulu Untuk Yola Biar Tangan Gemeternya Udah Udah Tenang Sekarang Udah Disampaikan Semua Oke Lagi Ujian Oke Kalau gitu Kita Panggil Dulu Siapa Yang mau kita Undang Untuk Ngomong Ya Jadi Kami akan Memanggil Mas Danton Jadi Mas Danton Ini Saat ini Adalah PLT Ketua Dewan Kesenian Jakarta Pada Pak Danton Kami persilakan Silakan Dampingin ya Disini pak Nih Iya Jadi Mukanya paling jelas Pendamping Separuh Gak apa-apa Kelihatan Bapak sini pak Ini yang ada Tanda silakan Iya Persis disitu Mukanya cakep Selamat malam Hadirin Yang saya hormati Saya Saat ini Sebagai PLT Ketua Dewan Kesenian Jakarta Usianya baru Dua kali Dua puluh Empat jam Belum sampai Belum sampai Dua hari Tapi dalam Kesempatan ini Ada satu Pesan Yang harus Saya sampaikan Dan ini Saya anggap Penting Bahwa Komite-komite Dewan Kesenian Jakarta Walaupun Dalam Keadaan Yang cukup Getir Ya Terkait Baik juga Dengan Isu-isu Yang berhubungan Dengan Regulasi-regulasi Hibah Dan segala macam Sebagai informasi Juga Hibah 2019 Sampai hari ini Belum turun Ya Tetapi Kita dengan Semangat juang Semuanya Dari komite Komite Di DKJ Tetap Bekerja Dengan Komitmennya Menghasilkan Program Jadi Apa Bahasa Yang paling Tepat Ya Apakah Ini Pejuang Atau Apa Silahkan Saja Atau Memang Pertanyaannya Lu ngapain Sih Ngerjain Seperti Kayak Gitu Ya Nah Tapi Kita Ambil Selalu Dalam Perspektif Bahwa Kita Bekerja Untuk Jakarta Bekerja Untuk Kemajuan Kesenian Dan Kebudayaan Jakarta Khususnya Dan Untuk Ini Saya Mengucapkan Selamat Kepada Komite Tari Yang Telah Bekerja Keras Terutama Ini Salah Satu Produksi Pengetahuan Yang Sangat Berharga Ketika Kita Menjembatani Jurang Pengetahuan Antara Kultur Kultur Yang Terkait Dengan Praktek Praktek Tradisi Seperti Dalam Sanggar Sanggar Dan Kultur Kultur Populer Atau Modern Yang Ada Di Dance School Begitu Ya Benar Nah Mohon Sedikit Saya Karena Dikatalog Pembuka Pengantarnya Adalah Bapak Irawan Karseno Jadi Sungguh Aneh Dia Menulis Tapi Tidak Ngomong Itu Tidak Benar Saya Serahkan Kepada Mas Irawan Karseno Yang Sebelumnya Menjabat Sebagai Ketua Dewan Kesenian Jakarta Saya Serahkan Panggung Ke Pak Irawan Saya Mau Duduk Terima Kasih Jangan Tonton 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 Saya Terima kasih Sekali lagi Sama seperti Tonton Saya kira Memang ini Barangkali Tadi Program Kita terakhir Periode 2018 Tapi Percayalah Kawan-kawan Bahwa sebetulnya Komite Komite Di Senderupa Eh sorry Komite Komite Di Dewan Kesinan Jakarta Khususnya Juga Komite Tari Hadir Terus Bersama Kalian Kok sebetulnya Jadi Saya kira Itu yang Paling penting Dan kemudian Memang Tiga tahun Terakhir ini Kita tidak Hanya merekatkan Dan kerjasama Dengan Kawan-kawan Di Birokrat Tapi sebetulnya Merangkul Erat Kawan-kawan Dari Komunitas Dan Saya kira Sudah ada Pergup Mengenai Festival Yang keluar Di masa depan Di masa sekarang Di masa depan Jakarta Akan bertumpu Pada Festival-festival Dan Kontennya Salah satunya Ini Di masa depan Adalah Kawan-kawan Yang terus Apa namanya Bekerja Untuk Menghasilkan Konten-konten Yang baik Di dalam Kesenian Jadi seperti Tadi Sore Saya dengan Pak Danton Menghadiri Press Conference Untuk Kehadiran kita Di Venice Bienal Venice Bienal Di kota Venisia Itu Berjalan Selama 6 bulan Dan Menghadirkan 8 juta Wisman Premium Dan Di kedepannya Jakarta Akan juga Akan seperti itu Dan Apakah Kontennya Salah satunya Adalah Yang digarap Dalam Box shop-box shop Seperti ini Terima kasih Kepada Komite Tari Kawan-kawan Semuanya Terima kasih Kepada Mas Eko Yayas Sorry Akuarini Tony Brur Ya Tony dulu Tidak terlalu berjenggot Sekarang sangat Panjang jenggotnya Saya kira itu aja Terima kasih Dan Kita nanti Akan terus Bersama-sama Dengan DKJ Dengan komunitas-komunitas ini Akan menghasilkan selalu Program-program Kesenian Sehingga Suatu saat Dengan Tidak terlalu lama Orang Jakarta Dan orang Indonesia Akan malu Kalau tidak mengerti Kesenian Terima kasih Selamat malam Terima kasih Terima kasih Pak Irawan Terima kasih Oke berikan tepuk tangan Sekali lagi untuk Pak Irawan Dan Pak Danton Jadi Mereka berdua Bosku Yang satu Mantan Bosku Yang sekarang Bosku yang baru Damai ya Di panggung Oke Jadi ternyata Pantesan Yola Emosional sekali tadi Karena ternyata ini Hasil Sesuatu yang berangkat Dari kegetiran Oke Boleh tepuk tangan Sekali untuk Menyemangati kita Supaya kita tidak Getir malam ini Kita happy Dan optimis Pada Masa depan Dunia Tari Dan seni Dan seni Oke Oke Kita akan mulai dengan Ini kita akan panggil Salah seorang Koreographer muda Dari Eky Dance Company Jadi Untuk memulai Lecture performance ini Kita akan panggil Kresna Peceng Wijaya Karena ada ini Oke Kres Silahkan Ya ngapain pak Ya ngomong Cerita ke teman-teman Kira-kira mau nampilin Karya apa Sebagai mengawali Lecture performance ya Oke Oke Jadi nanti ini Saya akan menampilkan Salah satu Karya saya Yang bisa dibilang Karya terbaru Jadi judul karyanya ini Body construction Disini sebenarnya Saya pengen nyampein Bahwa Sebenarnya kan Penari itu Punya konstruksi Tubuhnya gitu Punya ruangnya gitu Nah disini Saya juga memakai Salah satu set Yang saya Anggap ini adalah Sebuah konstruksi juga Dimana Di konstruksi set ini Juga ada ruangnya gitu Jadi gimana Penari dengan konstruksi tubuhnya Bisa berinteraksi Dengan set Dan konstruksinya Dan Inilah dia Body construction By Eky Dance Company Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Tepuk tangan sekali Untuk Body construction Oleh Eky Dance Company Karya Koreografer Kresna Pecengwijaya Mas Apang Aku mau nanya boleh Boleh Aku nanya Jadi Eky Dance Company Itu udah berapa tahun Tahun ini Masuk ke 25 tahun Oh Jadi sepengetahuan Dan saya Eky Dance Company Dan saya tuh Eky Dance Company Di Jakarta Dan maybe di Indonesia Maksudnya Yang Profesional Dalam pengertian Lu nari digaji Iya sih Kebanyakan dari mereka Memang kerja full timer Tinggal di asrama Juga Di Eky Dance Gitu Masih mukanya terharu Gitu sih Oke Kalau gitu Biar lebih jelasin Tentang Eky Dance Kita undang aja Bentar Bentar Mau jelasin Oh mau jelasin Silahkan Jelasin mulu Ya ini saya ditugaskan Untuk menjelaskan terus Oke Jadi kita akan masuk Lecture performance Atau sebenarnya kita sudah Masuk ke lecture performance Sudah masuk ke lecture performance Sudah ya Jadi Eky Dance Company Itu Didirikan oleh Mas Rusdi Rumah Rata Nah Mas Rusdi Rumah Rata Sebenarnya juga Komite Tari Gitu Nah jadi Jadi disini nih Dan ada Nanti Akan ada Unitate Hartati Nah Mas Rusdi Dan Unitate Jadi Kalau di Komite Tari Mereka Berdua senior saya Jadi sering ditindas Oh enggak Ada disitu Lo yang ngerjain ya Lo yang ngerjain ya Oke Oke Nah Somehow Jadi Mas Rusdi Dan Unitate Jadi kita sebenarnya Ngomongin sejarah Perkembangan Tari Jakarta Dan Indonesia Jadi Mereka Tumbuh di generasi Yang sama Mungkin sekitar Lapanpuluan kali ya Tua ya Gue baru lahir Terus Itu bentuk penindasan lo tuh Ke mereka berdua ya Ya terus Nah akhirnya kita ngomongin Apa Sejarah Terus ngomongin kultur Nah ini menariknya Koreografer Jadi mereka Bangun kulturnya sendiri tuh Jadi Mas Rusdi Kesono Unitate Kesono Jadi mereka membangun Wilayah artistiknya sendiri Terus Bedanya sama Kesono Sama Kesono Maksudnya Iya Mereka Ekspresi Ekspresi panggungnya ya Beda gitu Ekspresi karyanya tuh Beda banget gitu Apa Aku gak tau kalau Eki Kalau aku baca di ini Di pemberitaan Statementnya adalah Eki Broadway di Asia gitu Maunya Broadwaynya Indonesia ya Eki Dance Company gitu Iya Nah kalau Uni Uni Tati Itu dia berangkat dari Minang Dan Terus membawa Minangnya Oke Dalam pengertian Minangnya adalah Kulturnya Spiritnya Rasanya Gitu Yang terus dia bawa Nah Mas Rusdi membangun kulturnya Lalu Ini bahasa dalam konteks Unboxing Oke Dia mempolitisir Tubuh-tubuh Yang Menjadi penarinya itu Dengan Dengan Teknik-teknik Atau dengan Apa Artistik-artistik Tarinya Mas Rusdi Jadi tadi berseberangan Coba di Intervensi gitu ya Enggak Jadi Mas Rusdi itu membangun kulturnya Oke Membangun kulturnya Ekspresi karyanya Dengan Jadi kalau dalam konteks Kita lagi Unboxing Jadi tubuh-tubuh Penarinya Itu dipolitisir oleh Mas Rusdi Oke Berat ya Enggak kan Enggak Ngerti enggak Mereka ngerti Saya enggak ngerti Mereka sih pasti ngerti Mereka pelaku semua Iya Mereka pasti Bodoh banget MC Oke oke Terus Terus Nah Lalu Unitati Mempolitisir Tubuh-tubuh Yang sudah dipolitisir Oleh Mas Rusdi Ribet ya Iya Terus Gue yang keringetan Terus Ya terus enggak tahu jadinya apa Panggil aja orangnya Oke kita panggil Mas Rusdi Rukmarta Selaku direktur Artisik Eki Dance Company Dan juga anggota Komite Tari tentunya Inilah dia Mas Rusdi Silahkan Mas Terima kasih Selamat malam semuanya Terima kasih Sudah dari jam 10 pagi Yeay Sampai jam 10 malam nanti Top Salut Demi masa depan Dunia Tari Indonesia Mas Tapi tanpa digaji Bagian dari kegetiran Masih terjadi kegetiran Masih nunggu rapel Oke Mas Rusdi silahkan Ada yang mau disampaikan Kepada penonton sekalian Tentang Politisir-politisir Yang disampaikan Yola tadi Aduh itu politiknya Yola Mungkin gini yang ingin Saya sampaikan aja Apa yang Kita coba Lakukan Atau sejarahnya dulu Jadi awalnya Kita hanya mau Menampilkan diskusi Diskusi Tentang Unboxing Tentang politik tubuh Politik ruang Bagaimana Sampai seorang penari Bergerak seperti ini Kenapa Terus apa yang terjadi Yang tadi sudah diuraikan Panjang lebar Dan sudah didiskusikan Tapi terus kita mikir-mikir lagi ya Kita penari Kalau cuma ngomong-ngomong doang Kita penari Kayak gak pas gitu loh Kayak gak enak rasanya Jadi Nah Kalau diskusi Para Para intelektual Tadi Ya Yayas Ibu Akurini Dan lain-lain Nah ini diskusinya Gaya orang tarik Langsung Perform Bukan perform aja sih Apa? Maksudnya Tadi perform Oke Eki Gitu loh Ya kita bisa jelaskan Mungkin itu apa Broadway Itu Millenial Itu Urban Maksudnya Broadway itu sebenarnya Cuma nama jalan di New York Tapi New Yorknya yang penting Bisa juga itu West End London Atau Tokyo Atau Paris Atau Jakarta Itu jadi Cikini Pasnya Pas banget Ya jadi Waktunya ketat Temponya pasti Ruang geraknya Sempit Cepat Durasinya Jangan lama-lama Oke Jadi kita adapt itu Di Eki Ini yang dimasuk kultur tadi Kulturnya itu Kulturnya itu Itu kultur yang Saya mau coba Awet muda sih sebenarnya Saya belajar dari Anak-anak saya gitu Anak saya Ngomong Kalau saya mau menjelaskan Bagaimana Archimedes Menemukan teorinya Dengan Yurika Mandi dulu Keluar air Oh Yurika gak ada tuh Zaman sekarang tuh Kelamaan gitu Udah ditinggal Udah ditinggal gitu Mandi ya mandi Udah habis mandi aja Main game Apa segala macem gitu kan Kita mencoba Untuk tetap Mengadop justru Adop Kultur milenial Yang Banyak Banyak dibilang Negatif Tapi kita coba adopt Dan disitu Kita mulai Berkesenian Memberikan makna Memberikan keharuan Memberikan Emosi Dan lain-lain Gitu Tapi kemudian Saya ingat Saya ingat Saya bisa jadi Dianggap Diangkat jadi ketua Komite DKJ Itu bukan karena Belajar urban aja Itu Saya juga belajar Tradisi Di banyak orang Apakah pernah Melayu Bali Jawa Ikut Berbagai Apa namanya Proses yang Yang sama sekali beda Dengan proses yang Saya lakukan di Anak-anak itu Yang secara Secara Lihat Kelihatan di latihan aja Yang beda ya Kalau proses Keresna Misalnya Koreografi ini Itu Ya Eki sekarang banget Jelas dulu Clear-clear Ini 1,2,3,4 Lu gini-gini Clear Abis itu baru dikasih suasana Nah kalau yang Unitatif Ini seperti yang saya dulu Suasana dulu Mau jadi apa Jangan tanya Suasana dulu Gitu Nah si Melianial ini Dalam proses Udah bingung Ini kita mau ngapain Sebenernya kita mau ngapain Nggak dikasih tau Kita mesti ngapain Jalannya ke sini Tunggu dulu Suasana dulu Dapat Nah Nanti Dapatnya apa Kita lihat setelah ini Oke Itu beda Gitu ya Kita Lanjut Itu jelas gak Enggak ya Kan mau dikasih lihat kan Iya Hasilnya seperti apa Kalau gitu kita lihat aja Oh berarti kita lihat hasilnya dulu Iya Kita lihat dulu Apa itu Kan ya Yang tadi itu adalah Kejelasan dulu Baru dikasih suasana Gitu kan Prosesnya itu Nah yang sekarang Ini suasana dulu Prosesnya Baru Pelan-pelan muncul Kesadaran Bersama Nah hasilnya Seperti yang Akan kita saksikan bersama ya Beda Oke Terima kasih Mas Usdi Terima kasih semuanya Atas penjelasan di depan Jadi Jadi kita akan melihat bagaimana Generasi milenial dari Eki Dance Company Yang punya kultur yang berbeda tadi ya Diberikan Dipolitisir Oleh Unitati Oke Kita saksikan bersama Ini adalah dia Lecture performance Oleh Unitati Dan Eki Dance Terima kasih Terima kasih Selamat menikmati 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 Ultima kasih selamat menikmati 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 bentuk proses ini selamat menikmati timmati menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati atau menikmati proses selamat menikmati 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 penari itu apalagi di Jakarta basicnya berbagai jadi apa sih cara saya menghadapi mereka untuk mengintervensi mereka untuk bisa menguasai teknik dan keinginan yang ingin saya sampaikan di dalam karya nah ini yang selalu membuat saya untuk melihat ini dimana ya sama dengan apa yang saya hadapi ini sebetulnya proses tidak lama dia menjadi bagian dari unboxing tapi saya berterima kasih kepada penari karena mereka mereka nurut-nurut banget loh nurut apa takut gak tahu agak beda apa gak terlalu beda antara nurut dan takut gitu oke Uni saya potong dulu sebentar sebelum lanjut lebih yang lebih 14 SKS saya kenal Uni di awal-awal tahun 90an dan saya amaze amaze itu bahasa jawanya apa ya terkesima karena tahun-tahun itu tuh adalah Gumarang Sakti dengan ibu masih ada waktu itu Amarhum Gusmiyati Suid yang ketika selalu melihat karya itu di Graha Bakti pastinya banyak kan dan di gedung kesenian saya dari dari Solo yang merasa tadi yang saya katakan bahwa selalu pelan Solo itu selalu Jawa dalam tapi ketika melihat Gumarang Sakti yang sangat dinamis sangat luar biasa atraktif dan juga sangat luar biasa tekanan-tekanan tempo-tempo nya itu sangat berbeda dengan Jawa yang membuat saya merasa ini satu 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 apa ya satu knowledge baru gitu dalam tari nah yang saya ingat banget tuh tahun-tahun 90an itu ketika tadi melihat gaya Uni tadi kayak gaya gaya bukan gaya ya apa work in progress tadi yang disampaikan Uni karena teman-teman dari EKI saya jadi ingat banget pola-pola itu ada di tahun-tahun 90an itu dan kerinduan saya terubati malam ini sebetulnya dengan kehadirannya teman-teman dari EKI tadi walaupun begini kalau yang yang selama setelah Gumarang Sakti atau apa namanya dulu ada IKJ Dance Company juga ya yang itu juga dimotori oleh almarhum Mas Haji itu luar biasa juga gitu ada udah Tom Ibnur juga ya waktu itu juga kerinduan saya malam ini terubati karena saya setelah hampir-hampir tahun-tahun tahun 90an akhir sampai 2000an setelah Gumarang Sakti tidak ada lagi tidak tampil lagi maksud saya atau kemudian Mas Haji almarhum juga jarang berkarya lagi pentas lagi saya merasa banyak karya-karya tari di Indonesia yang muncul di konteks apa di ranah festival atau pertunjukan gitu yang paling gampang saya lihat tadi begini gerak-gerak bareng aja unison gerak-gerak rampak gitu saya selalu mencari itu karena dulu waktu itu ngelihat Gumarang Sakti ngelihat Mas Haji dan almarhum dan juga Mas Tom waktu itu dengan gerakan yang sangat dinamis dan sangat luar biasa walaupun dari awal sampai akhir itu gerakannya bareng terus itu gak apa ya gak pernah saya merasa merasa bosan atau gak pernah merasa ada sesuatu yang missing karena semuanya detailnya kelihatan powernya kelihatan dan pastinya saya punya imajinasi tersendiri waktu itu nah ini tadi begitu gitu tapi sejauh setelah itu kadang-kadang saya banyak ngelihat para penari atau koreografer yang membuat karya banyak gerakan bareng hanya kayak aerobik bareng gitu aerobik kayak aerobik gerak bareng rampak yang bersih bagus powerful tapi saya gak dapet imajinasi gak dapet apa yang ingin saya lihat tuh gak masuk dalam ya sekedar hanya gerak bareng oh ya kelihatan tuh 56, 78 tuh itu aja nah tadi ini kerinduan saya terubati dengan dengan apa dengan gaya yang muncul lagi di tahun-tahun itu dengan karya work in progress unitati dan aduhainya lagi penarinya dari Eki dance company yang notabene-nya apalagi di awal sudah mereka narinya tiba-tiba harus masih bisa ya aku ya gitu ya attitude ini kalau ini tadi bilang teknik menari sama teknik tari itu beda itu jelas kelihatan disitulah dan Eki Dance Company bisa bisa dua-duanya bisa yang sama yang nah pertanyaan saya sekarang ya pastinya mereka takut atau nurut nanti kita bisa crosscheck bareng-bareng ya tetapi tetapi saya pengen tahu nih strateginya bagaimana nih bisa begitu nah jadi gini di awalnya ngasihnya dulu basic jadi basic itu emang banyak tangan jadi basic banget gitu ya misalnya gini nah itu saja terus mereka gini nih bentuk tangannya itu jadi aneh karena mereka tidak pernah bekerja dengan detil anehnya persendian mereka tidak pernah bekerja dengan detil persendian mereka kan selalu garis ya kan garis gitu kemudian setelah itu dicoba kita bikin kalau gak salah itu ada tujuh apa sembilan gitu itu kayaknya gak ini 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 bikin lama nih oke kalau gitu kita coba jadi ada pertanyaan dari 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 apa salah satu anggota eki terus gini kenapa gak pernah dibenerin ya geraknya terus aku jawab sekarang kita gak unik gak ngajarin bentuk tapi yang paling penting adalah ngajarin ini apa rasanya apa ini kayak orang punya kewaspadaan soal awareness kalau disilat itu kan selalu gitu kewaspadaan ya kan kemudian tangkas tangkas itu ada imajinasi menyerang atau imajinasi bertahan nah dari situ saja akhirnya bisa itu lebih cepat mereka dapat dibanding itu dikasih bentuk-bentuk satu lagi pertanyaan yang menarik juga tadi mas Rusdi menyampaikan suasana dulu baru koreografi atau gimana tadi suasana dulu baru koreografi anak milenial digituin mudah dan menurut mas Rusdi tadi itulah yang selama hampir 25 tahun dikerjakan mas Rusdi nah tadi enggak kebalik dengan Uni bentuk-bentuk dulu baru suasana baru suasana oke baru dikasih suasana terus Uni dari suasana dulu baru bentuknya nah saya agak sedikit belum belum yakin nih apakah itu benar-benar suasana apakah suasana yang begini tadi atau suasana yang begini sebetulnya bukan suasana tapi itu yang tadi aku bilang motivasi-motivasi sebenarnya memberikan motivasi-motivasi suasana itu ada hasil dari motivasi-motivasi itu oke jadi enggak mikirin suasana jadinya apa gitu tapi motivasi misalnya kelompok pertama sengaja diberikan penekanan yang lebih intens gitu pelan intens sekali-sekali tegas yang hubungannya pastinya akan ini bukan ngomongin masalah baik atau buruk ya tapi beda memang kalau kita melihat karya yang pertama dari siapa tadi namanya koreografernya kresna kresna bukan yang di bali itu ya kresna dia orang bali orang bali yang jualan itu bukan yang punya yang punya toko gede-gede itu loh kresna bukan ya bukan itu maksudku jadi lupa kan jadi maksudku begini attitude itu loh nih memberikan memberikan motivasi mereka tentang suasana tentang motivasi itu itu gimana karena mereka kan sudah sudah tertraining dengan ya itu pertama sekali mereka kan selalu atau bahasanya begini bahasanya begini ada gak kalau mungkin yang di bagian pertama kita bisa lihat tuh to the point gitu ya oh ada ada apa konstruksi ada apa setnya tiba-tiba mereka juga memberikan satu wacara tentang set tubuh yang ter konstruksi kalau saya tadi lihatnya dan tiba-tiba itu hanya bukan hanya ya permainan itu aja permainan permainan antara set yang ada di panggung setting setting benda dan juga setting tubuh yang ada juga memberikan banyak apa pola-pola garis gitu ya dan itu pun dilakukan dengan sangat lugas musikalitasnya jelas ada 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 percikan-percikan gerak yang secara musikal disamain dan dipasin gitu dan ini memberikan suasana-suasana lain yang lebih kalau saya boleh bilang suasananya ceria ringan dan dan apa garis-garis pola-polanya jelas gitu sesuai dengan apa yang terjadi dari setting itu kalau Uni tadi saya bisa bisa bicara sekali lagi ini tidak bilang baik atau buruk tapi beda ketika saya tadi melihat bagian yang pertama misalnya gitu pola-pola pola-pola steady pola-pola was-was apa waspada terus yang kedua pola-pola pola-pola serang dan menyerang kalau saya tadi pilih yang ketiga adalah pola-pola steady tapi lebih komples karena permasalahan serang dan menyerang itu selalu muncul dalam dalam apa dalam waktu yang tiba-tiba terus surprise gitu kalau boleh saya tafsirnya begitu nah ini kan beda banget nih nah ini yang menjadi menjadi penting untuk dipahami bahwa sebetulnya kadang-kadang teman-teman yang saya lihat kebanyakan kebanyakan lebih pada keinginan atau cerita nah ini bagaimana Uni ini sebenarnya gini kan konteksnya unboxing ini makna politis tubuh dan ruang jadi Uni sih mengacu ke situ aja jadi pertamanya mereka memang begitu mereka suruh berdiri itu mereka langsung mungkak duluan mereka kan biasa musikal gitu jadi memang ekspresi menjadi lebih menjadi penting sama kuatnya dengan gerakan mereka nah sementara di yang Uni berikan ke mereka ekspresi itu harus di transfer ke tubuhnya jadi kalau misalnya punya tension tension tuh ada di gerak tidak di tubuh gitu diisi 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 di tubuh jadi tidak di mungkanya walaupun agak sulit tapi mereka termasuk anak-anak yang cepat sih kalau gue bilang cepat banget terima kasih buat apa buat gurunya iya mas ru sendiri saya itu aja kayaknya Yola mana Yola ini ngawur saya bisa jadi MC jadi MC jadi tambahan lagi nanti loh ini empat kali tanah tangan nanti terserah mau apa namanya mas Eko gak apa-apa terusin semakin ngawur semakin baik oh gitu gak aku pengen tanya tanggapan dari penari deh boleh gak boleh penari boleh salah satu kesini atau koreografernya semuanya aja boleh oh semuanya boleh keluar lagi cantik-cantik ternyata cakep-cakep semua nih hati-hati kasih saya sini oke saya ingin tahu teman-teman adik-adik eh teman-adik teman-teman karena saya juga masih muda apa yang menarik dari proses dengan unit hati apa yang berhasil menurut teman-teman mbak Tati unit hati bisa mempolitisi kalian mempolitisi kalian mempolitisi mempolitisi awalnya memang kita agak bingung maksudnya unit hati ini mau kemana jadi agak kita mau ngapain agak bingung tapi setelah diulang-ulang badannya udah mulai tahu apa segala mengerti ritmenya begitu dapet ininya ritmenya baru kita bisa ngerasain oh ternyata oh maksudnya kesini maksudnya kesini jadi mulai bisa nikmatin mulai bisa enjoy secara apa ya ritme oh ini maunya begini oh ini kalau pas lagi relax harus relax bener lepas bener gitu tiba-tiba masuk langsung harus tiba-tiba langsung waspada lagi terus off lagi oh maksudnya mungkin kesitu kali ya begitu udah dapet itunya selahnya dapet bisa nikmatin lama-lama bisa nikmatin bisa akhirnya ya seperti yang tadi kita tampilin bareng-bareng disini gitu kalau dari saya sih gitu sebenarnya arah aku dibisikin kalau aku sih kan biasanya gede banget ya sebenarnya gede banget ya kan biasanya kalau di Eki lagunya kita bisa bisa ngitung gitu 1,2,3,5,5,7,8 gerakannya gini 1,2,3,4 gerakannya gini kalau ini kita gak bisa dan gak boleh menghitung kita beneran harus aware tapi kita harus bareng juga jadi kita harus aware kanan-kiri apa yang terjadi gitu loh nah itu yang berhasil dilakukan sih oke ini berhasil ya berarti ini nah sekarang ngomong berhasil yang tidak berhasil apa kira-kira ada gak yang tidak berhasil Fero Fero kalau aku kayaknya balance-nya gitu susah banget nahannya kan kayak kayak lama banget gitu kan kayak lama banget jadi kayak nahan itunya kayak butuh effort yang lebih dan kadang tidak berhasil emang selama ini gak pernah diajarin gak dapet effort di tempatnya Mas Rusti ada sih cuman gak selama itu aja gitu oh gitu kurang lama Mas oke Anton ada gak Anton Debyo Debyo gak ada ya teman-teman ada yang mau nanu gak coba gak Bibi nanti nanti whatsapp aja Mbak Bibi aduh tarik nafas dulu maaf sekali tidak mengikuti workshop dari pagi sampai sore karena ada tugas lain yang harus saya lakukan juga tapi saya udah ngomong sebelumnya sama Mbak Tati itu bahwa saya pengen sekali ikut tapi gak bisa memang ada acara juga tapi Alhamdulillah saya ada kesempatan malam ini melihat dan ada rasa satu kebanggaan dalam proses ini bahwa jadi yang penting adalah komitmen sebetulnya apakah itu pelajaran lama apalagi pelajaran baru pelajaran baru itu sebetulnya komitmen aja kita kita mau gak artinya ada ada niat tidak hanya ingin mengolah rasa tidak hanya ingin mengolah tubuh tapi juga ada karsa ada niat yang tumbuh yang mendorong yang menjadi stimulan untuk mencapai satu target nah itu itu yang menjadi penting dan rasanya malam ini tercipta dari adik-adik Eki tapi ada yang menurut saya tadi Mbak Tati bilang kok terkesan banget tadi saya ngajar kok tentang dia ya Allah sampai kayak gitu sih aku kayak killer banget sampai kayak gitu fisik gitu saya gak tau kenapa Mbak Tati terkenal iya lupa Mbak Wi Mbak Wi dulu kan emang galak oh gitu ya kalau gak galak gak bisa begini tumpah dicontohin dong dicontohin dong pelajarannya jalan kayak apa ya artinya begini ada satu kebanggaan pada saya bahwa ternyata generasi muda sekarang tidak hanya mengejar fisik tapi juga melihat sesuatu dibalik fisik itu apa sebetulnya ada makna ada nilai yang perlu ditransfer yang perlu diisi sehingga menjadi satu bobot penampilan atau katakan memberi bobot kepada tubuh itu sendiri it's okay it's right it's really great Mbak thank you terima kasih Mbak Wiwi Mbak Wiwi ini gue juga guru saya jadi saya juga ingat betapa killer juga Mbak Wiwi sih apalagi ya satu lagi deh kira-kira next ini sudah dikenal nama Mbak Tati ini Mbak Tati dengan pola-polanya sudah pastinya akan seumur hidup sama Mas Rusdi ya kan di eki gitu ya dan saya yakin akan pasti banyak teman-teman belajar dengan Mas Rusdi dan juga dengan Mbak Tati yang saya ingin tahu next pengen apa artinya begini di Jakarta ini kan kompleks tadi disebutkan sanggar yang ikut di meet up itu kan banyak juga dan yang menjadi yang sedikit menjadi bukan kendala tapi challenge sebetulnya bagi kita bagaimana dulu saya kenal Eki tahun 2001 ya pas saya pulang ya dulu ya tahunnya lupa saya nama Mas Tanggal yang lupa dulu awal-awal saya di Eki juga tahun 2001-2002 pas saya pulang dari Amerika saya merasa bahwa Eki salah satu dance company yang yang terbuka sebetulnya open minded sebetulnya tidak hanya melulu pada Eki is Eki gitu artinya bisa juga berkolaborasi dengan teman-teman yang lain ya gak ya Mas ya Eki Eko gitu kan Eki Eko Tati gitu ya nah ini sekarang Eki dance Eko dance kan boleh boleh saya ajak ke Jailu nanti nyemplung semua pengennya apa setelah ini kira-kira apalagi tadi sudah ngikutin workshop tadi atau atau diskusi tadi ada diskusi yang ada ikut kan itu kompleks banget dan serem banget kan permasalahan tari sebetulnya mungkin kalau di Eki ayam-ayam aja gitu karena selalu ayam ketawa gitu senyum gitu musikalitas gitu keren gitu tadi kan serem banget sebenarnya diskusinya tentang politik tentang tubuh tentang gak pulih tangan kiri laki-laki itu begitu perempuan itu begitu kan tadi serem gitu nah kira-kira next sebagai penari as a professional dancer dari Eki juga harusnya teman-teman juga ngeliat the whole Indonesia ya harusnya atau Jakarta gitu kira-kira apa yang ingin di kerjakan selanjutnya Sabto gak ada ya Sabto Susi yuk Nala Nala pengennya mungkin sebagai Eki sebagai penari Eki itu bisa lebih banyak kolaborasi juga sama penari-penari yang lain koreografer koreografer yang lain maksudnya bisa dapat kesempatan kesempatan maksudnya kayak kali ini sama Uni nanti kita bisa dapat lagi supaya kita bisa sama-sama memajukan kesenian juga di Indonesia dan dan pastinya teman-teman penari ini ada Iwan siapa senengmu Sopo atau kan Lali kan Wan Harun namanya kan ada Wan Harun ada teman-teman yang tadi ikut workshop yang teman-teman ini ada Irvan ini koreografer luar biasa juga sudah lihat kan penari keren kata Mas Tony ada penari keren ada penari luar biasa di Eki yang saya sih mimpi banget suatu saat ini bisa saling berkolaborasi gitu biar mereka tidak hanya mencicipi Ranahunitati atau siapa Mas lupakan lagi kan Mas Rusdi gitu tetapi juga mencicipi ranahnya Irvan misalnya atau siapa Daddy Daddy ini Daddy sama satunya yang dari Daddy ya ada Daddy-Daddy yang lain di tempat dia Iwan Haruni dari Riau dari Pakanbaru dia basicnya kamu basicnya apa sih gak jelas juga ya kamu ya basicnya Melayu silat juga yang pastinya juga beda dengan Uni nanti bisa berkolaborasi kalau saya sih sesimpel itu harapan saya karena dulu dulu banget pernah mimpi bahwa akan ada Eki-Eki dan company yang muncul lagi di Jakarta ini sudah Uni apalagi ada yang mau ditanyakan mau disampaikan dari teman-teman atau dari audiens masih ada yang mau tanya ya Mas Ferry saya saya suka mau terkesanian kebetulan ya saya bingung ngomong sama Iwan Iwan kolaborasi dong sama grup lain gitu ternyata benar sama yang penari Papua ya ya katanya Iwan kita kerja sama Papua dan saya lihat belum apa masih Eki banget gitu karena saya motret sering jadi karakternya udah kebaca gitu kayak gini nih sekarang nih beda sama sekali gitu kalau bisa sering ketemu penari lain kalau gue resipi penari lain akan lebih keren lagi deh gitu ya tadi maksudnya gregetnya tuh nambah gitu loh dan di potret di fotonya lebih gampang karena gerakan banyak pose maksudnya jadi gampang motretnya sudah dan dan kalau saya boleh usul juga pastinya tetap yang gaji Eki kan gitu iya gak kan Uni kita emang mau aja kolaborasi ya yang gaji tetap Eki karena kita gak kuat bayar penari Eki ada lagi Mas Tony Assalamualaikum sebenarnya aku denger Eki dari 2000an ya tapi baru ngeliat penampilannya ya ini ya tapi aku mau tanya ke Mas Rusdi atau siapapun itu ini gimana ya apa kan persoalan kita itu ketika teman-teman ini keluar dari Eki dia bisa bisa sendiri tidak ini persoalan saya pikir gak di dunia tari aja di teater juga aku merasakan itu waktu berkelompok kayak keren tapi ketika sendiri aku gak keren ini juga persoalan ya bagaimana aku menjadi guru-guru aku juga tapi persoalannya itu juga gak mudah Eki juga tidak menjawab juga persoalan ketika dia tidak di Eki nah menjawab ini ini penting ya ya aku pengen sih Eki itu juga nanti melahirkan Mas Rusdi atau Mbak Uni yang lain ya tapi itu juga gak mudah Mas Rusdi dengan Ekinya bertahun-tahun itu sama juga dengan dunia teater atau seni lainnya mungkin ya nah melepaskan ini bagaimana terima kasih Assalamualaikum Bagaimana Mas karena begini sebentar saya recokin sebentar karena Mas Tony ini kalau kalau kelompok jelek kebalik ya kebalik karena gak ada yang bisa kayak dia jadi dia harus sendiri terus makin malam makin susah pertanyaannya sebenarnya jawabannya saya gak pernah mau keluarin karena gak enak tapi karena ditanya malam ini ya saya jawab deh itu memang masih susah Mas akan bisa kalau yang senior ini yang senior senior itu ada beberapa yang duduk udah gak bisa nari jadi perlu satu generasi lagi memang supaya akhirnya bisa kita bisa lebih konsentrasi untuk membina yang junior tapi sekarang kan kita gak bisa kalau orang masih nari saya bilang lo pensiun deh ya jadi guru aja jadi pembimbing aja susah jadi kita masih karena kita masih dibilang 25 tahun lama tapi sebenarnya kalau menurut saya baru sebentar kalau kita mungkin sudah 50 tahun nah keluaran dari Eki itu akan jadi orang mungkin seperti teater koma sudah mulai tapi memang ada di dalam Eki sendiri sudah banyak koreografer-koreografer yang kita bina dan sebenarnya saya berharap mereka bisa bikin sendiri tapi itu ya tidak tergantung seni aja yang kita mungkin koreografer-nya sudah banyak penarinya banyak yang lebih kurang itu produsernya produsernya masih satu plus plus asisten produser ada wakil satu Pak Apang ini itu yang Mas Eko bilang setuju Apang gak setuju nah ini salah satunya ini keputusannya gitu ada V atau pro bono ya ini kayak gini bukan saya kalau saya yang jadi mengatur itu Eki udah bubar dari kemarin soalnya pro bono terus niman kan jadi ada ada gawangnya lah itu nah itunya yang susah mas kalau menurut saya kita di dunia tari juga penari mungkin sudah lumayan banyak di Indonesia dibandingkan tahun-tahun dimana saya waktu itu saya ingat masih sama Mbak Wiwi saya pertama kali pertunjukan di teater tertutup namanya dulu sama Mbak Wiwi si Pala tariannya namanya Tabuh masih ingat loh kalau itu masih ingat tuh produser yang kita kurang sekali produser yang mau telaten mau keluarin effort yang tidak terlalu mau banyak uang bukannya tidak mau uang ya kalau mau uang harus karena harus menghidupi kita harus hidup tapi tidak terlalu banyak ada produser yang saya cerita sebenarnya ada beberapa ini yang gak gak ikut karena sebenarnya ada PY itu mereka-mereka tujuh orang itu tapi ternyata di PY ini sudah dua hari sebelum PY si kliennya bilang tolong ganti lagu saya udah naik kesini otaknya gitu tapi saya turunin lagi oke kayak kita ikutin produser produser bilang kalau suruh ganti lagu kita gak jadi kita out akhirnya gak jadi PY-nya nah produser seperti itu yang kita perlukan jadi mereka bisa nonton walaupun gak dapat PY ya jadi bisa ada ada di sini nah produser yang bisa setengah artinya ya punya cukup apa ya kekejaman juga untuk kadang-kadang gak bisa gratis nih gak bisa pro bono nih harus ada ini tapi juga punya hati untuk gak bisa kalau terlalu dipaksain kita harus tolak gitu itu yang kurang mas jadi pendidikan produser kalau menurut saya yang juga perlu berjalan beriringan dengan pendidikan penari koreografer guru tari dan lain-lain di Indonesia itu sih jawabannya secara secara begini ini sekedar info aja saya baru pulang dari Jepang Februari kemarin di Jepang itu ada event namanya Tokyo ah no no apa Yokoham apa TIPAM TIPAM T-P-A-M Tokyo Performing Art Meeting in Yokohama di Yokohama keren karena apa yang menjadi topik permasalahan itu kemarin itu dalam kurun waktu 5 tahun terakhir ini di Asia Asia Tenggara itu banyak sekali muncul network-network network-network untuk produser secara dalam konteks Asia dan Asia Tenggara karya justru banyak gak muncul jadi banyak produser berkeliaran mencari produksi sebetulnya nah ini ini kan jadi-jadi dilema ketika Mas Rusdi tadi bilang produsernya belum ada gak ada gitu di Solo pun di Jogja pun di mana pun juga susah mencari produser saya beruntung punya manager Mas Icol manager saya yang saya cintai sudah lama dulu dia managernya artis jadi managernya Eko Suprianto yang sebetulnya kita kita menghadapi hal yang sama permasalahan teamwork termasuk salah satunya adalah in the end of the day produser adalah yang paling utama menjual kalau mungkin kita bisa diskusikan lagi lebih dalam mungkin next produksi atau untuk diskusi lagi permasalahan produser ini kita perlu juga kita masukkan dalam tim manajerialnya manajemennya karena saya pikir Eki sudah menjadi satu kalau saya ngebayangin kasar itu Eki sudah punya satu standar manajemen yang memang sudah solid sebetulnya tapi toh masih ada permasalahan ini dan nanti kita bisa diskusikan bareng-bareng nah itu di Asian Producer Network lah Young Asian Network Producer atau apa namanya di bulat-balik itu banyak sekali mas sekarang di Asia Asia Tenggara ini tapi produksinya yang tidak ada justru karyanya yang dijual yang mau ditawarkan ke dalam konteks festival-festival tarik konten pura di Asia dan di Eropa sama sekali tidak ada walaupun ada satu dua itu pun dari negara-negara yang memang sudah rutin selalu kesana terbalik ya mas boleh mas silahkan sebelum Kam Budi nih kebetulan Kam Budi saya sedikit juga komen Eko soal produser yang saya tidak tahu ya ini kelebihan atau kekurangan justru kebanyakan di Indonesia produser dan seniman itu mahasiswa mistri coba produsernya Kam Budi kan juga gitu saya tidak ke produser karena saya jarang punya duit produser rusaknya duit saya lebih kepada kesenimanannya saja fenomeninya sama semua kesenian terutama teater basicnya adalah sekarang adalah sampahnya adalah Eki jadi pertanyaan tadi bagaimana kalau dia keluar dari company itu kan kuncinya teater sama jadi ketika dia keluar dari Eki sama unitati juga begitu semua begitu seniman itu mencuri meniru tetapi mengembangkan unitati basic tradisi tapi munculnya bukan tradisi itu yang harus muncul juga mungkin teman-teman dari Eki juga begitu basicnya Eki kuat tapi nanti ketika keluar ya belajar dari Eki tapi bukan Eki itu yang harus jadi teater koma kenapa sekarang seperti itu sepertinya dia dari tradisi Mas Nano itu saya cukup lama hampir 30 tahun ternyata Mas Nano itu tahun 75 dia keliling Indonesia belajar teater tradisi munculnya seperti ini 85 diulang lagi ada perubahan berkembang karena kesenian itu kan berubah terus gitu kan jadi teater koma itu dari tradisi tapi bukan tradisi seharus seperti itu jadi akarnya itu tetap ada tetapi pengembangannya itu ya harapan saya tidak Eki lagi nanti kalau keluar masing-masing menjadi grup yang mandiri gitu kan saya kira seperti itu saya kira Eko juga begitu basic tradisinya kuat tapi yang muncul kan bukan tradisi sekarang nah saya kira seperti itu pembelajaran bagaimana caranya itu tadi belajar dari maestro-maestro yang ada kalau keliling seprimasano susah lah modelnya juga ya apakah masih ada tradisi atau tidak tapi ketika di Jakarta urban dia orang-orang daerah itu yang membawa tradisinya ada di sini saya kira itu yang harus dipelajari berkembang bukan tadi saja bukan teaternya sama saya kira fenomennya sini pertunjukan begitu terima kasih terima kasih terima kasih teman nah keputangan buat Bapak ya ya intinya kalau saya ini tradisinya Eki yang memang harus kalian teruskan sebagai secara spirit secara value nilainya yang ketika keluar harapannya keluar masih bisa nari atau berkarya ya akan meneruskan Eki-Eki yang baru dan menjadi diri kalian sendiri harapannya begitu dan dengan forum ini apalagi Mas Rusdi yang saya sangat bangga dan seneng ketika masuk di Dewan Kesenian ketemu sama Unitatik yang betul-betul sangat kontras gitu ya tetapi ini membuka jalur bahwa sebetulnya kita kesenian ditarik terutama gak bisa hidup sendiri gak bisa bekerja sendiri kesenian itu selalu kerjanya kolektif dan kerja tim jadi ini sudah terbuka pintunya lebar monggo silahkan teman-teman bisa gabung gak sekarang ya yang ini juga bisa gabung kesana gitu harapannya itu sebetulnya supaya knowledge tentang bagaimana sih Broadway dalam konteks yang ditradisikan oleh Eki musik musikal karena saya juga banyak belajar dari melihat petunjukan-petunjukan Eki dari saya semoga menjadi moderator yang baik ya terima kasih jam 10 sampai jam 10 ini kan diimport dari Solo jadi harus dimaksimalkan ini jadi kayak unboxing dapur ya membokar dapur sebelum kita tutup sebenarnya aku mau mengundang Uni sama Mas Rusti boleh agak kesini dikit jadi di masa 2015 dan 2018 jadi kami habis ya masa jabatannya ya habis masa jabatannya nah Uni ini adalah ketua komite tari Dewan Kesenian Jakarta gitu jadi mungkin perlu ada statement atau kelukesah atau enggak tahu enggak ada sih kalau di DKJ itu kalau kelukesah itu semua kelukesah tapi enggak boleh begitu kan kita tetap dilihatin aja sama masyarakat kesenian itu kok enggak kerja-kerja ya gitu itu aneh deh duduk disitu tapi enggak kerja-kerja nah itunya yang jadi pikiran sama kita kan tiap hari jadi berupaya jadi ada beban moral itu yang selalu kita bawa ya kan kita bawa di dalam diskusi kita melahirkan program-program walaupun kita tidak sejago komite teater jualkan karpetnya tapi lumayan lah kayak malam ini kayak malam ini Direktorat Kesenian Kementerian Kebudayaan bantu kita gitu jadi tetap bersyukur atau kayak Imaji Tari dibantu oleh Bekraf gitu ya itu senang banget tapi aku ingin mengucapkan terima kasih kepada semua komunitas yang telah mendukung program kami JDMU tidak bisa berjanji ya sebenarnya kami bertiga sudah memprogramkan JDMU tetap berjalan tapi kan kalau ada anggota baru belum tentu itu bisa berjalan kita kan akan tetap berupaya bagaimanapun karena menguji sebuah program perlu waktu minimal itu lima tahun artinya lima tahun perjalanan program baru dapat dilihat dampaknya bagi masyarakat kesenian atau komunitas harapannya kalau Iola sama Mas Rusdi kan masih satu periode mudah-mudahan belum tentu enggak walaupun belum tentu tapi mudah-mudahan kita bersama berdoa jadi apa namanya mudah-mudahan program kita yang kita lihat sangat bermanfaat bagi komunitas dapat berjalan ada program JDMU yang perlu bagi komunitas ada program yang menggali sejarah menelisik sejarah yaitu telisik tari itu juga bermanfaat bagi insan seni tari Indonesia kemudian ada imaji tari itu adalah tari yang bicara tentang teknologi tari dan teknologi jadi tiga itu sangat penting saya rasa mudah-mudahan yolah Mas Rusdi tetap di sana dan bisa menjalankan kita lihat kalian menjalankan tiga tahun lagi itu baru kita lihat dampaknya apa sesungguhnya mohon maaf lahir batin kalau ada salah-salah kepada semua seni mantari kalau ada kekurangan atau apapun yang kami lakukan di dalam kami bertugas di Dewan Kesenian mudah-mudahan dunia seni tari semakin berkembang terima 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 kasih banyak yola dada aja bikin sedih oke kita berikan tepuk tangan sekali lagi untuk unitati mas Rusdi dan yola juga tentunya dari komite tari Dewan Senen Jakarta dan teman-teman ekidens dan Eko Suprianto ya memang dia yang paling berjasa loh setiap sesi ada mas Eko loh dan setiap sesi dia ngomong loh gila kalau gue sih bayarannya mesti dinaikin tuh mas oke ya kita lanjutkan sementara Uni berpelukan dengan para penari oke jangan lupa kita akan foto ya gila oke maka berakhirlah rangkaian unboxing tari politik ruang dan tubuh yang digangkas oleh komite tari DKJ dan didukung oleh Kemen Nikbud dan ekidens terima kasih juga kepada para penonton teman-teman dari komite tari yang lain yang dari pagi juga udah ikutan acara unboxing tari ini oke kita foto bersama